Tidak pernah bertemu suami yang tinggal di lain kota, seorang ibu di Mataram Nusa Tenggara Barat tega melecehkan anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Ironisnya melaku juga merekam aksi cabulnya tersebut. Lama tidak dibelai suami, seorang ibu warga desa Tambe, Kecamatan Golub, Kabupaten Biman Nusa Tenggara Barat, diduga melecehkan anak belitanya yang masih berusia 2 tahun. Ini terungkap setelah video pelecehan seksual yang sengaja direkam oleh tersangka diperlihatkan oleh anak lainnya kepada keluarga dekat yang langsung melaporkannya ke polisi. Polisi menyita rekaman video yang tersimpan di dalam ponsel, serta kartu keluarga dan akta kelahiran anak sebagai barang bukti. Polisi menyatakan tersangka nekat melecehkan anaknya karena lama tidak dibelai oleh suaminya yang saat ini tinggal di Lombok bersama istri pertamanya. Pelaku berinisial NHJ umur 43. Tersangka sudah melakukan aktivitas seksual dengan melibatkan anak kandungnya sendiri ini dilatar belakang karena kebutuhan seksual. Karena dalam kondisi COVID ini kebetulan suami berada di Polonoma sedangkan yang bersangkutan sehariannya berada di Bima. Mungkin kita tidak secara gemlah menyampaikan bagaimana tindakan yang dilakukan. Yang pasti dengan alam bukti yang sudah kami dapatkan, termasuk kami juga sudah melakukan analisa terhadap video yang ada, rekam digitalnya, kita sudah bisa memastikan bahwa terjadi peristiwa sebagaimana yang kita persangkakan. Sehingga terhadap tersangka, kita kenalkan pasal persubuhan atau pencabulan terhadap anak. Polisi akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk pemulihan psikis korban yang masih balita. Sementara terhadap tersangka, polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, ditambah denda paling banyak 5 miliar rupiah.